Rasakan ketidakadilan pada rezim ini, itu gerakan perubahan itu dimulai Kita tunjuk aneh sebagai otomotifnya, lokomotifnya Kenapa demikian? Karena rezim ini memang terlalu sibuk dengan kata-kata kebersamaan Sehingga negara ini tidak bergerak kemana-mana Dari awal itulah kemudian gerakan ini muncul, muncul, dan muncul Saya beberapa kali ditanya, gimana mas Aizat kalau kita mau menang gitu Saya bilang kalau kita mau menang caranya gampang Kita pastikan TPS kita itu menang Bang Iwan gak usah ngurusin TPS saya Bang Iwan pastikan saja TPSnya Bang Iwan menang Saya urus TPS saya, supaya TPS saya menang Karena pada dasarnya, Anies Baswedan hanya membutuhkan demokrasi untuk menang Kalau demokrasi ini berjalan dengan semestinya, menang dia Kita nanti bicara swing voters ya, karena swing votersnya Ganjar itu paling tinggi banget 11-18% jadi kalau ini angkanya kompas lah Gak usah saya ngomong ke Dekopi, ntar disangkanya saya biarlahin Anies Angkanya kompas itu, misalnya Ganjar pernah lalu ditaruh 30% Itu swing votersnya 11-18% Jadi sebetulnya 12% aja tuh elektabilitasnya Makanya pusing dia, swing votersnya Anies ini paling kecil Makanya ditakutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini, kalau yang tadi itu, kita mesti tunggu dari capresnya Sampai waktunya tiba Saya berkali-kali tuh, di berbagai channel Youtube itu Memang harus capresnya dulu yang ngomong Supaya tidak gampang dibantah juga Kalau kita bicara sekarang, nanti selesai Tapi tadi apa yang disampaikan oleh Buang Said Didu Bang Refli, Bang Jensen itu kan sebetulnya mudah Kenapa saya katakan mudah dicerna Kalau perubahan itu Dulu kami sekolah di komunikasi itu ya Ada mata kuliah komunikasi politik itu Kalau memang sudah dua periode Itu otomatis bahasanya itu perubahan Obama lawan George Bush Jr. itu perubahan Change, yes we can kata dia George Bush, eh George Bush sih Donald Trump waktu lawan Hillary Yang di endorse oleh Obama itu juga bahasanya perubahan Karena memang setelah dua kali Masyarakat menginginkan perubahan Perubahan yang seperti apa yang lebih baik semuanya Kan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini apa Misalnya Keuangan keluarga tidak lebih baik Dari tahun lalu misalnya Nah itu harus diubah Keadilan sosial yang dari tadi Bang Iwan sampaikan misalnya Itu kan coba diubah oleh Anies Baswedan Dan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan Membangun yang tidak ada misalnya Itu kan menjadi Fenomena polemik yang luar biasa Anies Baswedan tidak membangun masjid Di Jakarta selama jadi gubernur Ya masjidnya banyak Dia bangun yang tidak ada Yang tidak ada apa Stadion internasional Yang tutupnya bisa kebuka tutup itu atapnya Itu sudah dia bangun Dia bangun yang tidak ada Dia renovasi yang rusak-rusak masjidnya misalnya Keadilan sosial kesetaraan tadi banyak dibicarakan Tapi gini Bang Iwan Saya ingat sekali pada saat Awal-awal perjuangan untuk Memulai Arah perubahan ini Harus perubahan Ada teman bertanya Kenapa Anies Baswedan Kenapa Gerakan perubahan Saya bilang jangan dibalik-balik Anies Baswedan itu Tidak memiliki gerakan perubahan Yang memiliki gerakan perubahan itu Rakyat Kita pilih Anies di lokomotifnya Jadi jangan dibalik-balik Bahwa Anies yang punya gerakan perubahan Kita ikut dia Kebalik Gerakan perubahan itu Sudah tumbuh Dari masyarakat Pada saat Dia menang di Jakarta Waktu itu Pada saat Masyarakat Merasakan ketidakadilan Pada rezim ini Itu gerakan perubahan itu dimulai Kita tunjuk Anies sebagai Otomotifnya Lokomotifnya Kenapa demikian Karena Rezim ini memang terlalu sibuk Dengan kata-kata kebersamaan Sehingga negara ini Tidak bergerak kemana-mana Tegak lurus misalnya Bahasa tegak lurus itu Kalau orang matematik Bisa jadi 90 derajat Pak Artinya Jokowi-nya kemana Relawannya kemana Walaupun Bisa juga diartikan Satu komando Tapi kalau orang matematik Yang mendengarkan itu kemana-mana Nah Kenapa perlu perubahan Anggaplah ini Indonesia Rezim ini Merasa bahwa Semua Memiliki Indonesia Maka Ada kelompok A Di atas sini Ada kelompok B Kelompok C Kelompok D Kelompok E Semuanya mengitari Indonesia Maju Maju gak Indonesianya Gak bisa Pak Karena dia didorong Dari sini Dia didorong Dari sini Dia didorong Dari sini Dia didorong Dari sini Dengan egonya Masing-masing Kemudian mereka Berteriak NKRI Harga mati Mati Indonesia Bisa bergerak Apa yang dilakukan Dengan gerakan Perubahan Yang muncul Dari masyarakat Ini adalah Kita berjajar Di sini Satu Dua Tiga Empat Kita dorong Indonesia Bersama-sama Ini gerakan Perubahan Dan kita tunjuk Haris Baswedan Jadi lokomotif Kita Nah Dari awal Itulah Kemudian Gerakan ini Muncul Muncul Dan muncul Saya beberapa kali Ditanya Gimana Mas Insight Kalau kita Mau menang Gitu Saya bilang Kalau kita mau menang Caranya gampang Kita pastikan TPS kita Itu menang Bang Iwan Gak usah Ngurusin TPS saya Bang Iwan Pastikan saja TPSnya Bang Iwan Menang Saya urus TPS saya Supaya TPS saya Menang Karena Pada dasarnya Anies Baswedan Hanya membutuhkan Demokrasi Untuk menang Kalau demokrasi Ini berjalan Dengan semestinya Menang dia Makanya Banyak hal kan Yang Diduga Dilakukan Untuk menjaga Anies Baswedan Sahabat saya tuh Gitu-gitu Sahabat tuh Bang Adian Nabi Tepulu Kan pernah bilang Anies Baswedan Ini Konsisten Eh Calon presiden Paling konsisten Selalu di nomor Tiga katanya Waktu di LC Sebelas-belan Saya setuju Karena di Kedai Kopi Juga begitu Nomor Tiga Kita nanti Bicara Swing voters ya Karena swing voters Yang ganjar itu Paling tinggi Bang 11-18% Jadi kalau Ini angkanya Kompas lah Nggak usah Saya ngomong Kedai Kopi Ntar disangkanya Saya belain Anies Angkanya Kompas itu Misalnya Ganjar Peran Lalu Ditaruh 30% Itu swing voters 11-18% Jadi sebetulnya 12 persen aja tuh elektabilitasnya, makanya pusing dia swing votersnya Anies ini paling kecil, makanya ditakutkan wah, memang dipasang itu besar-besar kan, tapi swing votersnya juga besar, swing voters itu pertanyaannya begini, apakah anda masih bisa berubah? jawabannya bisa nah itu bisa besar makanya pusing sekarang pemerintah nih, bukan pemerintah lah orang-orang yang ingin memenangkan Ganjar atau Prabowo kalau gak apa, didiemin aja nomor tiga, nomor tiga aja gak usah direpotkan nah, jadi tadi balik ke pertanyaan Bang Iwan kalau ada yang bertanya Bang perubahan apa yang akan dibuat oleh Anies Baswedan? balik tanya aja Bang anda ngerasa punya masalah gak hari ini? itulah yang akan diubah oleh Anies Baswedan ekonomi keuangan keluarga demokrasi pekerjaan yang susah misalnya atau apalagi banyak kan Pak Jokowi kalau di berbagai hasil survei memang kuatnya di dua kepuasan publiknya itu tinggi karena dua hal yang pertama infrastruktur dan yang kedua COVID penanganannya dan kebanggaan Pak Jokowi itu keberhasilan-keberhasilan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi kita bisa lihat dari pidatonya kalau pidatonya tentang A maka itulah keberhasilannya dia bicara tentang COVID kan terus dia juga bicara tentang infrastruktur kan dia bicara juga tentang katanya dia berani melawan WTO kan itu aja terus-terusan tapi mudah-mudahan saya setuju sama semua abang-abang saya disini nanti pilpres itu kita bicara lebih banyak gagasan walaupun kata bang Jensen itu minimal tapi apa yang dilontarkan Anis Baswedan tentang mobil listrik memaksa pemerintah berbicara tentang gagasan itu tepat atau tidak memaksa Sri Mulyani membuka bahwa oh kita memang memberikan subsidi untuk mobil listrik 1 miliar per PNS kalau saya tidak salah ya satu mobil 70 juta ya akhirnya 80 70 apa 80 gitu 70 nah totalnya motor 7 juta nah itulah nah itu kan akhirnya membuat masyarakat juga berpikir politik identitas misalnya Anis itu bawa-bawa politik identitas Indonesia ini kan keniscayaan politik identitas sebagian besar pemilik suara ini adalah umat muslim maka wajar kalau capres parpol semuanya ngejar suara umat muslim caranya gimana mereka berpakaian seperti umat muslim berlagu berlagak seperti umat muslim supaya apa supaya dapat salah gak yang gak salah kalau dibilang salah tunjuk partai yang namanya P3 kurang politik identitas apa dia dia pasang kabah itu dia di logonya balikin begitu saja kemarin kan Pak Haritanu itu ngomong dulu Tionghoa tugas lurus beberapa kawan Tionghoa ngomel juga terus ada beberapa wartawan tanya bang itu rasis bukan saya bilang bukan itu adalah contoh politik identitas politik identitas itu tidak salah selama tidak menggunakan reward and punishment maksudnya gini kalau pilih Bang Iwan masuk surga pilih gak pilih Bang Iwan masuk neraka itu reward and punishment jangan tuh tapi kalau dipakai gitu aja gak apa-apa orang bahasanya masih Jawa pilih Jawa Sunda pilih Sunda kok tapi jangan begini kalau Anda Jawa Anda gak pilih Jawa saya keluarkan dari keluarga ya jangan begitu itu yang gak boleh menurut saya terima kasih